Intro Dusun Cibelut, kecamatan Tegal Belet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Berjarak hanya sekitar 90 km dari pusat kabupaten Sayang, akses jalannya buruk Intro Jaraknya gak seberapa ya, tapi Jarak perjalanan kami hanya sekitar 8 km saja Tapi rusaknya jalan, membuat waktu tempuh menjadi lebih lama Terutama saat hujan turun Jangan dulu bermimpi lancar berkomunikasi dengan sinyal dan jaringan internet Dua kampung di dusun ini saja belum mendapatkan listrik sama sekali Tiga kali dalam seminggu, Haposan pulang pergi untuk membeli barang dagangan ke desa terdekat Demi menaklukkan medan terjal berbatu, Haposan sengaja memodifikasi motornya Dengan memasang rantai di bagian ban Sehingga tidak mudah selip Warga menyebutnya motor engkrek Perjalanan yang berat harus Haposan lakukan hampir setiap hari Di tengah hujan yang mengguyur, motor andalan ini kembali ditantang menaklukkan sungai Beruntung hari ini sedang tidak meluak Bila air sedang tinggi bisa mencapai dada orang dewasa Dan para pemotor harus menunggu air surut Untuk membuat rakit kayu untuk menyebrang Terima kasih telah menonton! Akhirnya kami sampai juga di kampung Sela Erih Tempat tinggal Haposan Barang dagangan hasil kulakan segera disusun di warung Dari 210 kakak dusun cibelut, rata-rata masing-masing berhak mengelola lahan seluas setengah hektare Hampir setengah dari luasan hutan ditumbuhi pohon jati berkualitas tinggi Tidak hanya jati, berbagai jenis pohon lainnya juga tumbuh subur Seperti mahoni, albasya, dan bayur Selain digunakan untuk membangun rumah Kayu juga dijual ke pengepul seharga 2,5 juta rupiah per kubik Saat panen tiba dan pesanan cukup banyak Seorang buru bisa menghasilkan 800 meter kubik kayu jati Hanya dalam waktu beberapa hari Setelah ditebang, pohon jati dipotong untuk diambil bagian dalamnya Dengan ukuran panjang 1 hingga 1,5 meter Kayu lalu dipanggul menuju tepian sungai Cicuruk Dan beginilah proses pengiriman kayu dan hutan rakyat pada pengepul di kampung Bolenglang Usun cadas Malang yang jaraknya mencapai 10 kilometer Saya dan Pak Jaji menggunakan rakit bambu untuk mengangkut kayu-kayu ini Ongkosnya tergantung pada banyaknya kayu yang di bawah Biasanya pemilik lahan memberikan upah sebesar 400 ribu rupiah per kubik Mengalirkan kayu menumpang rakit di sungai sejauh berkilau-kilometer Jelas bukan perkara mudah Agar perjalanan kayu lebih lancar Warga menunggu aliran sungai hingga cukup deras Sehingga kuat menorong rakit lebih cepat Terlihat sudah potensi alam dari hutan rakyat dusun Cibelut sangat besar Permintaan dari kota tidak pernah berhenti Tapi sayang, warga tetap saja harus berhadapan dengan buruknya akses transportasi Hidup di tengah bentang alam yang kaya disyukuri warga sebagai sebuah berkah Susi warga dusun Cibelut bertahan hidup dengan menanam kacang tanah Kacang tanah menjadi komoditi yang banyak dicari orang Dalam kondisi kering, per kilo kacang dihargai hingga 10 ribu rupiah Nah, kacang ini menjadi salah satu pilihan warga untuk menambah penghasilan Selain mengandalkan hasil tanih dan juga gula merah Satu kali panen, paling tidak satu kuintal Ya teh ya? Paling banyak berapa tuh? Bisa untuk satu tonnya Satu ton satu kali panen ya Ya, tergantung luas ini ya, tanamnya Masa panen yang sudah lewat membuat kacang yang berhasil kami kumpulkan hari ini tidak sampai satu karung Bila terlalu sedikit, kacang tidak bisa dijual dalam kondisi mentah Kacang kemudian diolah menjadi kudapan manis yang disebut noga Sebelum diolah, kacang dijemur sampai kering Lalu kacang disangrai hingga berubah warna Baru setelah itu, kacang dipisahkan dari kulitnya Hmm, mangi ya bu teh? Ya Nah memang tujuan untuk mensangrai kacang Salah satunya untuk mengeluarkan aroma khas dari kacang Dan juga untuk memudahkan proses pengupasan kulit seperti ini Jadi mudah dikupasnya Proses selanjutnya, gula aren dipanaskan hingga cair Dan segera kacang sangrai dimasukkan dan diaduk rata Proses pencetakan harus dilakukan secepat mungkin Sebelum gula aren kembali mengeras Tidak hanya dinikmati sendiri sebagai camilan favorit keluarga Noga juga bisa dijual dan menjadi sumber pemasukan bagi keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!